SD Negeri 4 Kota Jambi ajak siswa gunakan waktu luang untuk bertadarus dan murotal Al-Quran di sekolah. Kegiatan ini dilakukan usai melaksanakan ujian semester sambil menunggu raport. SD Negeri 4 Kota Jambi yang berlokasi di Jambi seberang memanfaatkan jam kosong usai ujian semester dengan tadarus bersama. Hal ini sebagai upaya membentuk karakter siswa akan cinta dan dapat mengamalkan ajaran Al-Quran. Selamat pagi, siswa selama satu jam bertadarus Al-Quran bersama. Kegiatan dipantau langsung oleh Guru Tafis. Selain membaca, siswa juga diajarkan untuk merotal atau mengartikan bacaan Al-Quran. Siswa diberikan pengajaran mengenai makhroj huruf dan menghafal beberapa surat pendek. Kita di SD Negeri 4 ini, selama bulan Ramadan kita mengadakan tadarusan Al-Quran. Pertama kita tadarusan dari juz 30, kak. Juz 30 dimulai dari surat nabah terus ke bawah sampai anas. Setelah itu kita lanjut ke juz 1. Nah insya Allah juz 1 itu dimulai dari awal sampai pertengahan. Jadi setengah juz setiap harinya insya Allah kita bisa. Terus sebelumnya kan karena ini bulan ramah bulan, jadi ditunda dulu kegiatan tapis kita. Jadi digambil dengan kegiatan apa selama Ramadan? Ngaji bersama, tadarus bersama, kita pakai nadanya, nada tartil. Bisa menghafal yang 30 juz itu, eh juz 30. Nah itu harapan. Nanti akhir dari semester ini untuk kenaikan kelas ini, saya sudah bilang sama bulan tapisnya kalau bisa diperingkatkan. Jadi saya akan memberikan hadiah kepada anak yang memang benar-benar menjalankan atau mematuhi disiplin dari diri tapisnya. Kemudian ada keberhasilan. Mudah-mudahan peningkatan yang ada seperti itu, itu akan ada tingkatan dari adik-adik dari Hidawa, dari pasapis yang masuk itu. Ada harapan yang terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!